Sebenernya waktu abis rilis lagu pertama di 2019 itu, kita tuh 2020 banyak banget pelan sebenernya buat rilis. Kita udah bikin lagu banyak banget, cuma kan obviously pandemi segala macem, jadi kita mikir kayak, mungkin dulu kali ya, liat dulu how it goes, mungkin in 6 months or so gitu, tapi ternyata kan the pandemic still went on until today gitu kan, jadi yaudah lah, akhirnya 2021 ini kita mikir, hmm, daripada kita mau nunggu-nunggu, gak jelas kapan, jadi udah deh, coba deh rilis, kebetulan. Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia, masih di This is Indonesia Motion 97.5, barengan sama gue, Oho Pamungkas, dan juga ada Kasia, ada Kenny, dan juga Anya. Nah, kalian berpacaran udah cukup lama gitu, dan sekarang karir bermusiknya barengan, susah gak sih sebenernya ngejalanin karir bermusik, apalagi sama pacar sendiri gitu partnernya? Murugus susah kalau misalnya gak tau deh. In Samway sebenernya mempermudah ya, karena kita kan sering ketemu, jadi gak mungkin kayak, eh kita meeting yuk tentang lagu ini, karena yaudah setiap kali kita ketemu, kita bisa bahas, yang bikin susahnya ya kalau kita beda pendapat aja sih. Itu ngerempetnya kemana-mana tuh. Karena kan gak ada filter kan, ke pacarannya. Iya bener. Yang kalau misalnya, apa namanya, misalnya gak pacaran sih, beda pendapat yaudah, profesional aja, tapi kalau pacaran, waduh, sampe bingung tuh nentuin makan, mau apa, ya kan udah terserah-terserah aja jawabannya. Oh, gue udah sampe pernah di tahap nangis, karena gue gak dapet apa yang gue mau, terkait musik gitu. Oh gitu. Kalau lagi rekaman, terus misalnya, gue mau kritik aja gitu misalnya, kalau itu kritik, dia bisa kayak, jangan kritik gue gitu. Loh kok gitu. Tapi kalau orang lainnya nyampein kritiknya sama, dia gak apa-apa. Gak-gak-gak-gak. Iya, itulah dinamikanya ya. Tapi berarti, kan karena ya kalian sering ketemu, berarti juga, banyak dong sebenarnya lagu yang udah dibikin gitu. Tapi yang di-release emang baru, tiga, Kasya gitu ya. Sebenarnya waktu abis rilis lagu pertama di 2019 itu, kita tuh 2020 banyak banget pelan sebenarnya buat rilis. Kita udah bikin lagu banyak, cuma kan obviously pandemi segala macem, jadi kita mikir kayak, mungkin dulu kali ya, liat dulu how it goes, mungkin in six months or so gitu. Tapi ternyata kan pandemic still went on until today gitu kan. Jadi yaudahlah, akhirnya 2021 ini kita mikir, daripada kita mau nunggu-nunggu, gak jelas kapan, jadi udah deh, coba deh rilis. kebetulan kemarin kita sempat rilis sendiri juga di Februari, dan sekarang bareng kesempatannya sama label dari Wonderland Music, nah sekarang yaudahlah kita hari jadi makin yakin gitu, kita kayak yaudahlah nih kalau ada support yang seperti ini, ya why not? dan single terbaru kalian judulnya LDR gitu ya, Lost Long Distance Relationship, nah ini berceritanya tentang, cerita kalian sendirikah, atau ada juga cerita dari teman-teman, atau gimana nih, based on true story gak nih? kita emang sempat LDR beneran sih, tahun 2017, waktu itu gue sempat sekolah keluar, terus based on itu akhirnya kita bikin ini. oh gitu, jadi Anya sekolah di mana berarti? di UK, di Aidenberau waktu itu. oh di UK, dan kayaknya ini di Indo? gue Indo. oh aduh, berapa lama tuh LDR berarti? satu setengah, satu setengah lah. satu setengah lah, satu setengah tahun, dan akhirnya, berarti udah bikin lagunya dari tahun 2017 itu, atau? kan waktu itu belum main musik kan? oh belum main musik. sekarang, semenjak 2019, mulai bikin lagu, kita coba tuh, kalau bikin lagu, topik-topik yang, emang pernah kita alamin, biar lebih real lah liriknya. oke. dan kebetulan, pas sekarang ini, kayaknya topik LDR kok, cocok ya dengan keadaan orang-orang, yang sebenarnya mungkin gak necessarily, beda kota atau beda negara, tapi karena pandemi, jadi gak bisa ketemu. yes, betul sekali. dan, ngerjain lagu ini sendiri, jadi berapa lama, Ken dan juga Anya, dan part yang paling lo suka, di lagu ini, yang bagian yang mana? cepet ya Ken, cepet ya. cepet, kayaknya kita nulis ini, bulan Mei, terus, Juni udah rekaman, by, Juli udah beres, Agustus udah rilis, kalau bagian paling suka, mungkin beda-beda, kalau gue, gue paling suka verse 2. sama gue juga. oh sama ternyata, oke. oke, verse 2 mungkin, boleh nyanyiin dikit, bagian verse 2 nya. gue juga udah baca lirik-liriknya, dan wah, ini kalau gue lagi LDR sih, akan relate banget sama lagu ini.